Selamat sore pemirsa, inilah news update Berita 1 News Channel pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya Donny De Keizer. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM terus berupaya memberi kemudahan kepada investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Para penanam modal hanya memerlukan waktu 3 jam saja apabila ingin berinvestasi di berbagai bidang. Kepala BKPM menyatakan sudah menjalin kesepakatan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mensinergikan layanan izin investasi 3 jam. Dalam kurun waktu itu investor memperoleh izin investasi, akta pendirian dan pengesahan serta NPWP sebagai syarat menjadi investor. Investor juga dapat mengurus layanan izin investasi dan mendapatkan layanan informasi dan booking tanah yang diminati sebagai lokasi investasi. Pelayanan yang kami berikan dalam bidang pertanahan itu adalah saya kira kita melakukan reformat. reformulasi dan kita katakan bahwa pertama kali ya seorang investor ketika dia berminat pada bidang tanah itu kita bisa selesaikan dalam waktu 3 jam. Ya 3 jam artinya tahapannya adalah seorang investor datang ke tempat ini kemudian dia mendapatkan informasi ketersediaan dan konsultasi berkaitan dengan ketersediaan lahan yang dia butuhkan untuk bidang investasinya. Untuk kita punya peta yang saya kira kita bisa lihat bahwa untuk industri, untuk perumahan, untuk perkebunan dan sebagainya. Nah dalam waktu 3 jam kita sudah bisa mengeluarkan surat ketika yang bersangkutan sudah punya pilihan. agraria kan keluar peta ini. Ini disebut peta informasi ketersediaan lahan. Di sini yang di book itu yang hitam. Nah persyaratan itu memang ada beberapa. Tapi dari Kementerian Agraria tadi menyampaikan bahwa 14 hari itu sebetulnya memang maksimal dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tetapi sebetulnya dari persyaratan yang ada sekitar 6 itu ada satu yang menjadi prioritas. Nah apa yang menjadi prioritas? Yang menjadi prioritas itu adalah proposal rencana.